Intro Salam God Lovers Pagi ini Mari hampiri tahta kudus Tuhan Karena setiap lagu yang kita bawakan pagi ini Biarlah itu menjadi kekuatan yang baru Bagi kita Yesus Tuhan Terima kasih Bapak Haleluya Ujilah aku Tuhan Ajarlah aku Tuhan Selidiki batinku dan hatiku Mataku tertuju padamu Aku cinta padamu Tuhan Aku rindu hadiratmu Tuhan Aku ingin selalu dekat padamu Menikmati kehadiranmu Ku nyanyi Hosana Bagi rajaku Yang duduk di tahta Aku muliakan Dan ku adungkan Kau layak disembah Haleluya Terima kasih Tuhan Aku cinta Aku cinta Padamu Tuhan Aku cinta padamu Tuhan Aku cinta padamu Tuhan Menikmati kehadiranmu Menikmati kehadiranmu Kau layak disembah Kau layak disembah Kau layak disembah Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Mulia namamu Shalom God's Lovers Bertemu kembali dalam program Words from Heaven Kali ini kita akan sama-sama Merenungkan betapa pentingnya Hidup yang sehat itu Yang akan saya baca Dari 3 Yohanes 1 Demikian firman Tuhan Saudaraku yang kekasih Aku berdoa Semoga engkau baik-baik Dan sehat-sehat saja Dalam segala sesuatu Sama seperti jiwamu Baik-baik saja Sebab aku sangat bersuka cita Ketika beberapa saudara datang Dan memberi kesaksian Tentang hidupmu dalam kebenaran Sebab memang engkau hidup Dalam kebenaran Bagiku tidak ada suka cita Yang lebih besar Daripada mendengar Bahwa anak-anakku hidup Dalam kebenaran Nah yang menjadi pertanyaan sekarang Adalah Mengapa kita harus hidup sehat Berdasarkan firman Tuhan Yang kita baca Yang pertama adalah Merupakan kehendak Tuhan Jadi kalau kita membaca Dalam kitab Yeremia Pasal 33 ayat 6 Yang mengatakan Sesungguhnya aku akan mendatangkan Kepada mereka kesehatan Dan kesembuhan Dan aku akan menyembuhkan mereka Dan akan menyingkapkan kepada mereka Kesejahteraan dan keamanan Yang berlimpah-limpah Jadi hidup sehat itu Bukan suka-sukanya kita Tetapi yang pertama-tama Adalah kehendak Tuhan Dalam bacaan kita Tiga Yohanes Saudara-saudara yang dikasih Aku berdoa Semoga engkau baik-baik Dan sehat-sehat saja Dalam segala sesuatu Nah inilah harapan Penatua Yohanes Lalu alasan yang kedua Keinginan setiap orang Semua orang kalau ditanya Apakah saudara mau sehat Mau Bahkan orang rela Menjual segala harta benda Milih kepunyaannya apapun Demi dia sehat Demi dia sembuh dari sakit penyakit Nah Yesaya pasal 38 Ayat 16 menuliskan Ya Tuhan Karena inilah hatiku Mengharapkan engkau Tenangkanlah rohku Buatlah aku sehat Buatlah aku sembuh Inilah kerinduan Kitab Yesaya Fasal 38 Ayat 16 Dimana dia sangat merindukan Bahwa Supaya hidupnya ditenangkan Disehatkan Dan disembuhkan Ya sudah pasti kita semua mengharapkan Kesehatan semua Apapun yang kita punya Kalau kita tidak sehat Satu saat kita akan berkata Semua menjadi sia-sia Tetapi ketika kita sehat Pasti jiwa kita juga sehat Sebagaimana ada ungkapan Dalam bahasa latin Mensana encorporesano Yaitu di dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang kuat Lalu yang ketiga Hidup sehat itu Merupakan keinginan Tuhan Supaya kita mempersembahkan Hidup kita yang berkenan Dan yang tak bercacat Kalau kita melihat Perjalanan masa lalu Bangsa Israel Dia mempersembahkan Kambing domba lembu Yang sehat Tidak bercacat Nah jadi kalau kita memiliki Tubuh yang sehat Ini merupakan persembahan Yang hidup Dan yang berkenan Yang tak bercacat Di hadapan Tuhan Sebagaimana Roma 12 Ayat 1 Karena itu Saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu Mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Ya hidup ya Jangan udah mati Itu sebabnya kita perlu Panjang umur dan sehat Yang kudus Yang kudus itu apa Harus kita pisahkan Terpisah hidup kita Dari hal-hal yang cemar Dan yang berkenan Kepada Allah Itu adalah Ibadahmu yang sejati Jadi kalau kita punya Hidup sehat Itu kita akan Persembahkan kepada Tuhan Untuk melayani Melakukan segala Aktivitas dengan nyaman Bagaimana mungkin Kita bisa melayani Dan beraktivitas Atau menikmati hidup Kalau kita tidak sehat Sarat untuk sehat itu apa Yang pertama Sudah pasti Yeremia 17 ayat 7 Mengatakan Ketika kita mengandalkan Tuhan Pasti Apa yang kita harapkan Akan tercapai Harapan kita apa Hidup sehat Yeremia 17 ayat 7 Mengatakan Diberkatilah Orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya Pada Tuhan Apa yang menjadi harapan kita Ya sesuai dengan Konteks firman Tuhan hari ini Yaitu Kita ingin hidup sehat Maka jadi sesuai dengan Harapan kita Karena kita mengandalkan Tuhan Yang kedua Kita harus hidup seimbang Ya Iman dan perbuatan Kita beriman Pasti kita panjang umur Pasti kita sehat Pasti kita bahagia Tapi kalau kita tidak ada usaha Kita tidak berbuat apa-apa Kita hidup tidak teratur Makan sembarangan Pikiran-pikiran juga tidak bersih Mana mungkin kita akan mendapatkan Yakobus 2 ayat 17 Mengenai keseimbangan iman dan perbuatan Mengatakan Demikian juga halnya Dengan iman Jika iman itu tidak disertai perbuatan Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Tidak ada gunanya Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Kita berharap sehat Tapi kalau tidak ada usaha Tidak ada perbuatan Mana mungkin kita akan mendapatkan kesehatan Yang ada adalah mati Atau tidak ada apa-apanya Akibat iman itu Dan yang ketiga Kita harus adil Menyeimbangkan kebutuhan tubuh jiwa dan roh Kenapa? Kalau makan kita juga Secara jasman ini harus teratur Makan makanan sehat Kita punya pola makan yang baik Dan jiwa kita juga sudah sering kita senangkan Melalui rekreasi Ya melalui hal-hal yang menyenangkan Mungkin nonton Berjalan bersama Bersosialisasi Itu adalah kebutuhan jiwa Rohani pun harus diberikan makanan Bagaimana ibadah kita kepada Tuhan Bagaimana saat teduh kita kepada Tuhan Bagaimana perenungan kita akan firman Tuhan Itu harus penting Jadi kalau dalam rohani kita sehat Pasti jiwa kita sehat Rohani sehat Jiwa sehat Pasti dia akan berkuasa untuk memenuhi Kebutuhan tubuh yang sehat Sebagaimana 1 Thessalonica 5 ayat 23 mengatakan Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya Dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Yang keempat Hidup benar Ya hidup benar itu apa Jangan berbuat salah Jangan berbuat dosa Karena dosa selalu mengakibatkan kesulitan Bahkan sampai kepada maut Dosa menghasilkan penderitaan Sampai kepada maut Itu sebabnya surat Yohanes ini mencatat Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar Bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran Dengan hidup benar Pasti mereka akan terpenuhi kebutuhan hidupnya Sehat jasmani Sehat jiwani Sehat rohani Nah itulah akibat daripada hidup benar Jadi saudara akhir kata Kalau kita mau sehat saudara Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan masalah Boleh kita pikirkan supaya ada solusi Tapi solusinya itu adalah berdasarkan firman Tuhan Jadi segala pikiran-pikiran yang akan menyesatkan Membuat kita sakit Membuat kita pusing Kita serahkan kepada Tuhan Sehingga ketika kita berserah kepada Tuhan Maka Tuhan memberikan hikmat pada kita Untuk kita berpositif thinking saja Sebesar apapun masalahmu Sebesar apapun sakit penyakitmu Pikirkan yang baik-baik Tuhan lebih dasyat dari masalahmu Sebagaimana Filipi 4 ad 8 mengatakan Jadi akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah itu Nah inilah positive thinking itu Saya yakin dengan demikian Kita pasti akan disehatkan Bukan hanya rohani Jiwa kita Bahkan visi kita jadi sehat Dan kita sudah memenuhi Tuntutan Tuhan Dan kerinduan kita untuk hidup sehat Juga pasti akan kita nikmati Sehingga kita akan merasakan Ada kebahagiaan Bukan hanya nanti di surga Tapi selama di bumi ini Kita akan merasakan kebahagiaan Karena kita memiliki Tubuh yang sehat Yang diawali dengan Rohani dan jiwa yang sehat Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Untuk lawatan firmanmu Pada saat ini Kami yakin Tuhan Hidup sehat Ini bukan semata-mata Keinginan kami Atau kenyamanan kami Tapi ini adalah Keinginan Tuhan Sehingga di dalam Tubuh yang sehat Kami boleh mempersembahkan Tubuh kami Untuk dipakai Tuhan sebagai Alat kemuliaanmu Dan kami yakin Saat ini Bagi yang sakit Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan sembuhkan Mereka yang lemah tubuh Karena banyaknya persoalan Tuhan bangkitkan Tuhan kuatkan Mereka yang selalu Merenungkan nasibnya Yang buruk ya Bapak Dan itu memang Cara iblis untuk Mencuri Suka cita mereka Sehingga mereka Tidak sehat Saat ini kami Tolak di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Segala pikiran-pikiran Yang akan melemahkan Dan diganti Dengan pikiran-pikiran Yang positif ya Bapak Terima kasih Tuhan Kami yakin Kesembuhan sudah terjadi Kekuatan sudah terjadi Pemulihan sudah terjadi Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bagi Godlovers Yang merasa diberkati Bisa membagikan Link Youtube Renungan ini Kepada saudara Kerabat Dan teman Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kepala